assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman sahabat petani sawit nah ini saya jalan-jalan di delah perkebunan kami dan ini bukan loyah saya saya memasuki loyah teman-teman yang berada di belakang ini untuk daerah sendiri nih lawan rawa gambut itu teman-teman dan pada bulan tiga ini sudah mulai memasuki musim hujan kelihatannya biasanya kan belum dua sudah musim hujan sekarang ini karena perubahan iklim mungkin jadi bulan tiga baru ada hujan agak lebat dan kondisinya di lahan rawa gambut ini seperti ini karena ini posisinya dulu kan bekasnya menanam padi dan kebanyakan petani disini beralih posisi menanam kelapa sawit mengikuti orang-orang telah dahulu menanam kelapa sawit dan keadanya seperti ini teman-teman tanpa pengolahan bedengan maka kadangannya rusak seperti itu dan ini teman-teman sahabat disini sudah berupaya membuat bedengan ini sudah ada satu bedengan yang jadi karena menurut kami disini penanaman kelapa sawit dengan lahan rawa gambut seperti ini tanpa pembuatan bedengan itu akan sangat sulit sekali untuk pertumbuhan teman-teman Hai jadi dia akan selalu kerdil ini bekas lahan bekas pertanian padi mulanya dan Hai selain tadi ini ada tanaman galam biasanya digunakan untuk kucuk bangunan kalau ditanam di sini ya cukup bagus dia bisa tumbuh subur dan keadaannya seperti ini tetapi karena penghasilan galam ini sangat sulit juga ada waktu-waktu tertentu dan tahun hasil panen juga bertahun-tahun jadinya tidak mudah efektif juga untuk pendapatan sahabat petani dan ini juga bisa kita lihat beberapa tanaman kelapa sawitnya yang di usahakan saya maksud saya dibuat tapa timbun nah ini coba teman-teman lihat kelapa timbun untuk berupaya untuk menghidupkan awal mula tanam nah seperti itu jadi ini saya lihat tanaman sahabat kita yang satu ini ini sudah cukup bagus artian kata saya cukup cukup bagus itu seperti ini teman-teman nah dia ini sudah menanam kelapa sawitnya awal tanam ini menggunakan tapa timbun tetapi hanya hanya mengambil kiri dan kanan aja selurus dengan sungai karena itu di situ sebelah sungai jadi sudah terlihat kedepannya dia akan membuat bedengan setelah mungkin dalam waktu jangka panjang dia akan membuat bedengan sehingga nantinya tanaman kelapa sawit ini semuanya bentuk bedengan karena terlihat dari pembuatan tempat timbun ini dia mengambil tanahnya hanya di dari kiri dan kanan saja itu menandakan bahwa nantinya dia akan membuat bedengan nah jadi ini tip awal ya teman-teman tip dari saya tip awal dari saya bahwasannya untuk membuat tanaman kelapa sawit di lahan rawa gambut entah itu digambut ataupun rawa yang daerah lahan itu sering terkenang banjir ini ini saja ini saja belum hujan lebat baru 12 kali hujan sudah seperti ini airnya dan air hutan sudah turun ini kelihatan hitam semua nah jadi teman-teman sahabat petani yang kondisi lahannya sama seperti kami disini jangan mundur jangan putus asa karena kemungkinan yang sudah mulai panen dalam kondisi kelapa sawitnya yang kurang bagus itu bisa diperbaiki lagi nah khususnya lahan seperti ini teman-teman saya tidak merekomendasikan untuk lahan perbukitan lahan perbukitan berbeda dengan lawan rawa gambut ataupun lahan gambut yang rawan tergerenang air jadi dibuat aja tapak timbun kiri kanan seperti ini setelah nanti ada modal atau ada tenaga menyempatkan diri untuk membuatkan tapak timbun jadi sedikit demi sedikit aja teman-teman karena saya bisa mengklumi para teman sahabat petani tentunya untuk pembuatan lahan seperti ini itu tidak mudah perlu modal tenaga dan perlu modal dan biaya yang sangat besar jadi tidak seperti yang dibayang-bayangkan bahwa tanaman itu mudah berbeda dengan mungkin sahabat yang lain yang mempunyai akses mempunyai alat-alat berat dan mempunyai uang yang cukup untuk membangun kebun di lahan seperti ini mungkin dia akan lebih mudah tapi bagi kita sebagai petani sewedaya yang kecil seperti ini keadaan seperti ini memang agak sulit tetapi saya yakin dengan kita terus berusaha dan berupaya semua itu akan tercapai alamat menikmati alamat menikmati selamat 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 menikmati